Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agar-agar yang ganteng-ganteng kan yang cantik-cantikan Mari kita melihat beberapa contoh perumahan semut yang berada di hutan Nah ini kebetulan kita berada di hutan ya Nah hutan ini kita itu akan coba melihat Rumah semut yang tinggal di pohon sirsak gunung Anonamontana Seperti apa sirsak gunung? Sirsak gunungnya kayak gitu Itu bunganya Buahnya sedikit bundar ya Kalau yang sudah tua kayak gitu Agak buahnya kuning harum Tapi rasanya kurang enak Itu bunganya kayak gini Sekarang mari kita cek Nah salah satu arsitektur rumah semut di tengah hutan di pohon sirsak gunung itu kayak gini Nah sederhana banget Dia itu cuma menyatukan Mohon maaf ini ya saya petik dulu Dia cuma menyatukan antara dua daun nih Yang satu daun yang segar hidup nih ya Ini daun hidup segar Yang satunya ini daun kering Dia jadikan satu jadi rumah Bentuk semutnya kayak gini nih Ya bisa dilihat pemirsa Jadi ternyata bukan hanya manusia saja Yang punya desain rumah atau arsitektur rumah bermacam-macam Semut pun sama Ini jenis arsitektur rumah pertama ya Tuh dalamnya lihat Tuh Maafin nyemut Maafin nyemut Insya Allah gak masalah Ini buat Menambah pengetahuan manusia ya Para semut pun senang Karena bisa memberi manfaat kepada pemimpin mereka Yaitu manusia Kholifatul Vil Arb Tuh Hidup ya Ini Jenis rumah yang pertama tadi arsitekturnya Sayang kerusak Kayak ini juga Kayaknya ini mau dijadikan sama dia nih Mau dijadikan sarang Jenisnya Sekarang kita lihat jenis rumah semut yang kedua nih Yang ada di sini Di pohon Apa Sirsak Gunung Nih Dia jenisnya kayak gini Tuh Semutnya beda emang ya Kalau yang tadi kecil ini lebih besar Biasa semut aja itu Kalau yang Lebih besar Itu semutnya Desain rumahnya lebih bagus Kayak manusia aja Kalau yang lebih kaya itu Rumahnya lebih bagus tuh Ya Tuh Itulah Dua desain rumah Semut hutan Yang berada di pohon Sirsak Gunung Ini desain yang pertama Ini juga macam-macam kayak gini Nggak sama Nanti ya Yaudah ya Kita dua Sudah kenal dua Arsitektur rumah semut Hutan Yang tinggal di pohon Sirsak Gunung Nah sekarang kita Apakah ada jenis arsitek Ketiga Semut nih coba ya Ya menyenangkan juga Kayak gini kan Menghirup udara segar Di gunung Sambil bercengkrama Dengan makhluk Allah lainnya Yaitu Semut Mana ya Nih Ini masih sama kayak tadi Ini sama kayak yang jenis kedua ya Ini juga sama Masih jenis yang kedua Ini Jemus semut semut Kayak ini besar kali ya Tuh Keluar Tentarmut Tuh Ini ada yang jenis ketiga enggak Tuh banyak tuh Itu masih sama jenis yang kedua Rumahnya Rupanya ini hanya diunik oleh dua jenis semut kali Ya bentuk rumahnya pun Coba Enggak nemukan Menemut Seharusnya ada tuh Kan ada jenis Semut ketiga tuh Jenis semut ketiga tuh Besar dia Hitam Lebih besar dari yang pertama Dan yang kedua Harusnya dia juga punya Tipe rumah tersendiri Ini bukan bekasnya nih Karena ini jenis yang kedua Tadi sama Ya kan Ini lagi nih Kasian nih Nanti biar dia membangun Rumah sendiri lagi Udah Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati